ARTEFAK LELUHUR Merasakan kekuatan pedang penyegel iblis, ekspresi kaisar naga banjir sedikit berubah. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia dengan cepat meludahkan tongkat sepanjang 1 meter yang merupakan artefak suci transcendent kelas tertinggi. Itu sebening kristal seperti ukiran batu giok dan berhadapan langsung dengan Demon Sealing Sword. Bang! Suara tabrakan yang memekatkan telinga terdengar. Pedang penyegel iblis dan tongkat tengkorak berbenturan, menciptakan percikan api yang tak ada habisnya di udara. Flood Dragon Emperor, biarkan aku membantumu. Dewa iblis menarik nafas dalam-dalam dan menstabilkan luka-lukanya. Dia terbang dengan Invincible Battle Sabre di tangannya. Dia ingin bergabung dengan kaisar naga banjir untuk membunuh Ye Chen Feng dan merebut hartanya. Dewa iblis, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Ye Chen Feng telah lama memiliki kekuatan untuk membunuh dewa setan leluhur bela diri setengah, tetapi dia menunda membunuhnya karena dia ingin menangkapnya dan mencari jiwanya untuk mendapatkan informasi penting dari ingatannya. Tapi sekarang, ancaman kaisar naga banjir terlalu besar. Dia tidak punya pilihan selain mengubah pikirannya dan membunuh dewa iblis dengan sekuat tenaga. Senior, bantu aku menahan kaisar naga banjir untuk beberapa tarikan napas. Aku akan pergi dan membunuh dewa iblis. Ye Chen Feng mentransmisikan suaranya. Baiklah, tidak masalah. Meskipun kekuatan Divine Vintor Dragon tidak sekuat kaisar naga banjir, kecakapan pertempurannya sama menakutkannya. Dia memegang delapan tombak perang setan dan mengendalikan roda surgawi. Dia melepaskan kekuatan lebih dari 300 miliar jin dan menyerang kaisar naga banjir. Kaisar naga banjir tidak berani meremehkan serangan yang begitu mengerikan. Dia memegang tongkat tengkorak di tangannya dan menghadapi serangan itu dengan sekuat tenaga. Sementara naga obor iblis ilahi dan kaisar naga banjir bertempur dengan sengit, Ye Chen Feng mengepakkan sayap abadi dan menyapu badai untuk menyerang dewa iblis. Bendera Kaisar Burung Iblis, Segel Saat dia mendekati bendera kaisar burung iblis, Ye Chen Feng segera mengendalikan bendera kaisar burung iblis di atas kepalanya untuk melepaskan ribuan rune formasi yang menyegel seluruh ruang dan membatasi mobilitas dewa iblis. Artefak Mengendalikan Dao Setelah itu, Ye Chen Feng mengeksekusi Dao of Artifak Controlling dan mengaktifkan lebih dari 800 rune leluhur, meningkatkan kekuatan ofensif dimensiling SWAT hingga batasnya. Dia kemudian mengeksekusi pedang tanpa roh untuk menyerang leluhur Yao Celestial setengah langkah. Dengan tikaman pedang, dunia kehilangan semua cahaya. Cahaya pedang yang menakutkan merobek seluruh ruang. Pedang ini mengandung niat Dao yang tak terbatas. Pedang ini bisa membelah matahari, bulan, dan bintang. Pedang yang tak terkalahkan ini menyebabkan ekspresi half martial Ancestor berubah drastis. Dia mati-matian berusaha menghindar. Namun, seluruh ruang disegel oleh bendera kekaisaran burung iblis. Demonic Bird Demon Celestial tidak bisa mengelak sama sekali. Dia hanya bisa membakar inti sage iblisnya dan bertahan dengan sekuat tenaga. Namun, lukanya terlalu parah. Dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Serangan Ye Chen Feng telah mengaktifkan serangan terkuat Demon Sealing Sword. Uh! Pertahanan setengah langkah dewa iblis leluhur dihancurkan oleh pedang Ye Chen Feng. Pedang tak terkalahkan yang menakutkan menembus tubuhnya dan meledak setengah dari tubuhnya. Tepat ketika jiwa dewa iblis setengah leluhur hendak melarikan diri, lempeng hidup dan mati muncul di atas kepalanya dan membalikkan kekuatan hidup dan mati, langsung memusnahkan jiwanya. Dewa iblis leluhur setengah langkah, yang telah menjaga garis keturunan kilin selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan hanya selangkah lagi dari alam leluhur, telah meninggal. Kamu, beraninya kamu membunuh dewa iblis leluhur setengah langkah. Setelah menyaksikan adegan Ye Chen Feng membunuh dewa iblis leluhur setengah langkah dengan seluruh kekuatannya, wajah kaisar naga banjir langsung berubah suram. Meskipun dia memiliki hubungan biasa dengan dewa iblis leluhur setengah langkah, mereka masih menjadi bagian dari ras iblis. Kematian dewa iblis leluhur setengah langkah telah benar-benar membuat marah kaisar naga banjir. Jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Ye Chen Feng menjawab dengan dominan. Bagus, bagus. Aku lupa sudah berapa tahun sejak seseorang berbicara kepadaku seperti ini. Aku ingin melihat apakah kekuatanmu sesombong nadamu. Mata kaisar naga banjir melontarkan tatapan sinis. Dia memegang tongkat tengkorak di tangannya dan meledakkan Godfintor Dragon. Dengan niat membunuh yang mengejutkan, dia menyerang Ye Chen Feng. Dengan ayunan tongkatnya, seekor naga banjir memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya terbang keluar. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Ye Chen Feng. Menghadapi kaisar naga banjir yang kekuatannya jauh melebihi kekuatannya sendiri, Ye Chen Feng tidak berani gegabuh. Dia dengan cepat mengepakkan sayap abadi dan menghindari serangan itu dengan sekuat tenaga. Kamu ingin menghindar? Bisakah kamu menghindar? Tongkat seribu naga. Kaisar naga banjir menyimpulkan niat daunnya secara ekstrim dan mengeksekusi gerakan pembunuh skala besar yang sangat kuat. Lebih dari seribu bayangan tongkat naga yang perkasa terbang melintasi langit dan menyegel seluruh ruang. Mereka dengan ganas menyerang Ye Chen Feng dan Godfintor Dragon. Seratus lapisan pembatasan spasial. Tidak dapat mengelak, Ye Chen Feng segera mengeksekusi hukum tata ruang dan membentuk seratus lapisan batasan di sekelilingnya untuk menahan serangan tongkat seribu naga. Naga obor Godfintor juga mengeksekusi gerakan pembunuh yang sangat kuat. Seluruh tubuhnya berubah merah. Itu melambaikan delapan tombak perang ganas seperti gunung dan menyerang dengan ganas, menghancurkan bayangan tongkat seribu naga yang mendekat. KKK Tongkat seribu naga yang dieksekusi oleh kaisar naga banjir terlalu kuat. Seratus lapisan pembatasan spasial tidak dapat menahannya dan terus-menerus hancur. Setelah menghancurkan puluhan bayangan tongkat seribu naga, naga obor Godfintor juga tidak mampu menahannya. Luka-lukanya terus memburuk saat tubuhnya yang kuat terus meledak. Pada saat kritis, Ye Chen Feng mengendalikan cermin semesta untuk melepaskan kekuatan hisap yang kuat dan memindahkan dirinya dan naga obor Godfintor ke cermin semesta untuk menghindari serangan tongkat seribu naga. Apa menurutmu aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kamu bersembunyi di kediaman gua portabel. Murid kaisar naga banjir menyempit. Kekuatan jiwanya yang kuat langsung mengunci ruang tempat cermin alam semesta bersembunyi. Dia menyerang dengan tongkatnya dan ruang itu langsung hancur. Kekuatan menakutkan langsung menembus pertahanan cermin semesta, menyebabkan seluruh cermin semesta bergetar hebat. Mengerikan, kekuatan kaisar naga banjir ini terlalu menakutkan. Merasakan bahwa cermin alam semesta tidak dapat menahan serangan kaisar naga banjir, Ye Chen Feng dan naga obor Godfintor dengan cepat menghabiskan dua pelet sein penusuk surga yang berharga dan menstabilkan luka mereka dalam aliran waktu 20 kali lipat. Mereka meninggalkan cermin alam semesta dan muncul di luar, melanjutkan pertempuran sengit mereka dengan kaisar naga banjir. Piring hidup dan mati, putuskan hidup dan mati. Saat Ye Chen Feng dan Godfintor Dragon bekerja sama untuk menahan serangan kaisar naga banjir, Life N. The Athlete memutar ruang di sekitarnya dan menabrak kaisar naga banjir. Gunting tulang naga. Kaisar naga banjir tidak berani gegabuh saat piring hidup dan mati menyerang. Dia dengan cepat meludahkan gunting halus dari tulang naga dan menyerang Life N. The Athlete untuk bertahan melawannya. Chaos Divine Wood, kembalilah. Kekuatan kaisar naga banjir terlalu menakutkan. Ye Chen Feng dan Godfintor Dragon bukanlah tandingannya bahkan jika mereka bekerja sama. Dia dengan cepat memanggil Chaos Divine Wood yang berakar di kilin Ancestral Vein dan meminjam kekuatannya untuk melawan kaisar naga banjir. Hem, aura leluhur. Artefak leluhur lainnya. Merasakan aura leluhur yang kuat dari Chaos Divine Wood, kaisar naga banjir mengangkat alisnya karena terkejut. Dia terkejut bahwa Ye Chen Feng bisa mengendalikan empat artefak leluhur sendirian. Namun, semakin kuat fondasi Ye Chen Feng, semakin bertekad kaisar naga banjir untuk membunuhnya. Pada saat ini, kaisar naga banjir merasa bahwa Ye Chen Feng adalah kesempatan terbesar yang diberikan surga kepadanya. Jika dia bisa membunuhnya, dia mungkin bisa menggunakan harta karun itu untuk mengambil langkah tersulit dan menerobos ke alam iblis leluhur. Bayangan tulang pembelah langit. Kaisar naga banjir mengandalkan kekuatan absolutnya untuk melawan Life N. The Athlete, Unding Wings, dan Chaos Divine Wood. Dia menyuntikkan sejumlah besar niat dao dan kekuatan iblis leluhur ke dalam tongkat tengkorak, menyebabkan tengkorak seukuran kepalan tangan di tongkat itu jatuh. Detik berikutnya, tengkorak yang berjatuhan berubah menjadi cahaya putih yang menakutkan. Dengan kekuatan untuk menghancurkan surga, mereka menyerang Ye Chen Feng dan Gadvin Torque Dragon dari jarak dekat. Off, off. Naga obor Gadvin melepaskan serangan terkuatnya, tetapi ia hanya mampu memblokir dua lampu tulang putih sebelum terluka dan jatuh ke tanah. Adapun Ye Chen Feng, dia dikelilingi oleh lebih dari sepuluh lampu tulang putih. Pergi ke neraka. Pikiran kaisar naga banjir bergerak, dan lebih dari sepuluh lampu tulang putih menyerang pada saat bersamaan. Mereka menghancurkan seratus lapisan pembatasan spasial Ye Chen Feng dan membombardir tubuhnya. Bang! 1742 Cheng Feng Naga obor fin ilahi, yang telah jatuh ke tanah, melihat tubuh Ye Chen Feng dihancurkan oleh cahaya tulang putih. Dia segera menjadi gugup dan terbang keluar dari lubang untuk menyelamatkan Ye Chen Feng, mengabaikan lukanya. Kamu juga bisa pergi ke neraka. Gunting tulang naga raja naga menjadi semakin besar. Itu seperti naga ilahi yang membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit naga obor iblis ilahi, mencoba mencabik-cabiknya. Langit gadvin abadi. Gunting tulang naga menyerang. Naga obor iblis ilahi membakar ki dan darahnya untuk meningkatkan kekuatan serangannya secara maksimal. Dia menusupkan garis-garis cahaya tombak yang tak bisa dipadamkan untuk menyerang gunting tulang naga yang telah berubah menjadi naga dewa, tidak memberinya kesempatan untuk mendekat. Kekuatan ilahi abadi. Ketika Divine Vintor Dragon mengandalkan serangan absolutnya untuk menahan gunting tulang naga, sebuah suara yang dalam terdengar di kehampaan yang kacau. Pada saat berikutnya, tubuh rusak Ye Chen Feng sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, tubuh rusak Ye Chen Feng telah diperbaiki dan kembali normal. Kekuatan ilahi abadi. Kekuatan ilahi abadi leluhur iblis. Mata Raja Naga bersinar dengan cahaya yang menyala. Aku tidak berharap leluhur iblis abadi memberikan kekuatan ilahi yang menentang surga kepadamu. Kamu benar-benar sesuatu. Namun, kekuatan dewa abadi memiliki batas waktu. Kamu tidak dapat menggunakannya tanpa batas. Kamu tidak akan dapat mengubah situasi hanya dengan kekuatan dewa ini saja. Raja Naga, apakah kamu yakin bisa mengalahkanku? Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung dan menunjukkan senyum arogan. Jika aku ingin pergi, kamu tidak akan bisa menghentikanku dengan kekuatanmu. Namun, aku tidak akan pergi karena aku masih ingin memenggal kepalamu. Kenapa kamu masih punya kartu truf? Raja Naga berkata tanpa rasa takut. Namun, kamu terlalu lemah. Tidak peduli seberapa kuat kamu. Kamu pasti akan mati. Apakah begitu? Ye Chen Feng mencibir. Dia langsung membakar 20 ribu tahun masa hidupnya dan dengan paksa meningkatkan kultivasinya dua tingkat untuk menjadi Dewa Dao Bintang 4. Kemudian, dia membakar garis darah primordialnya lagi dan menggabungkannya dengan mutiara darah ilahi, mutiara esensi kekacauan, dan batu huang untuk meningkatkan kekuatannya menjadi Dewa Dao Bintang 6. Dia sangat dekat dengan Raja Naga. Hem, kemampuan macam apa ini? Merasakan peningkatan kekuatan Ye Chen Feng, penguasa naga banjir tertegun. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia belum pernah melihat metode yang tak terbayangkan untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Teknik Pembakaran Ilahi Sementara kaisar naga banjir masih sok, naga obor Gadvin menggunakan teknik rahasia ras Gadvin, langsung menyalakan semua kekuatan di tubuhnya dan menekan luka-lukanya, secara paksa meningkatkan kekuatannya menjadi Dewa Bintang 6. Aku telah meremehkan metodemu. Ekspresi serius muncul di wajah kaisar naga banjir. Dia langsung berubah menjadi bentuk pertarungan terkuatnya, bersiap untuk membunuh Ye Chen Feng dan Gadvin Torque Dragon dengan sekuat tenaga. Kekacauan tak terbatas. Dengan kekuatannya yang meroket hingga ekstrim, Chaos Divine Wood muncul di tubuh Ye Chen Feng. Dia menikam dengan pedangnya, dan empat diagram Dao Tingkat Sein dan Roh Pedang Tingkat Sein yang berubah menjadi laut Dao tanpa batas bergabung menjadi pedang penyegel iblis. Lebih dari delapan ratus rune leluhur diaktifkan sepenuhnya, meningkatkan kekuatan serangan pedang penyegel iblis. Kemampuan tak tertandingi. Merasakan kekuatan destruktif dari kekacauan tak terbatas, ekspresi kaisar naga banjir sedikit berubah. Dia dengan cepat melambaikan tongkat tengkoraknya, membentuk naga banjir ganas yang bertabrakan dengan kekacauan tak terbatas. Itu seperti dua semburan tak berujung yang dengan keras menolak satu sama lain dalam kehampaan. Langit Godfin yang Abadi Godfin Thor Dragon juga menikam dengan tombaknya yang tiada taraf, menembus serangan kaisar naga banjir dan membidik dadanya. Gunting Tulang Naga Pada saat kritis ini, kaisar naga banjir mengendalikan gunting tulang naga untuk terus berkembang di depannya, menghalangi tombak tak tertandingi dari naga obor Godfin. Piring Hidup dan Mati Membalikan Hidup dan Mati Ketika kaisar naga banjir terguncang, Ye Chen Feng menyalurkan semua energi dao di tubuhnya ke Lempeng Hidup dan Mati, mengaktifkan kekuatan hidup dan mati di Lempeng Hidup dan Mati untuk menyerang kaisar naga banjir, memaksanya untuk terus menggunakan kartu truf defensifnya untuk membela diri. Meskipun kaisar naga banjir mengandalkan metodenya yang mengejutkan untuk memblokir serangan piring hidup dan mati, kekuatan hidup dan mati masih menembus pertahanannya dan memasuki tubuhnya, melukainya. Chaos Divine Wood, Unding Wings, Serang Dengan Sekuat Tenaga Setelah membakar garis darah primordialnya, Ye Chen Feng memiliki energi dao yang tak ada habisnya. Dia terus-menerus mengendalikan artefak leluhur untuk menyerang kaisar naga banjir, menggunakan kekuatannya untuk menekan serangan kaisar naga banjir. Pengapian Garis Darah Serangan kaisar naga banjir ditekan oleh artefak leluhur Ye Chen Feng, dan luka-lukanya secara bertahap memburuk. Dia tidak ragu untuk membakar kekuatan garis keturunannya yang kuat dan inti setengah suci, meningkatkan kekuatannya hingga batas untuk bertahan melawan serangan Ye Chen Feng dan Gadvin Torque Dragon. Awalnya, ada perbedaan besar dalam kekuatan antara Dewa Dao Bintang Enam dan leluhur setengah langkah. Namun, Ye Chen Feng memiliki empat artefak leluhur, terutama Life and Day at Late. Serangan Chaos Divine Wood bahkan lebih mengerikan. Bahkan setelah membakar garis keturunan yang kuat dan inti setengah suci, kaisar naga banjir tidak dapat memblokir serangan ganas dari Ye Chen Feng dan naga obor Gadvin. Sialan, apakah dia tidak tahu kelelahan? Raja naga banjir, yang telah terluka oleh empat artefak leluhur dan memuntahkan darah, merasa tidak nyaman untuk pertama kalinya saat melihat Ye Chen Feng bertarung dengan gagah berani tanpa tanda-tanda kelelahan. Namun, ketika dia memikirkan tentang manfaat membunuh Ye Chen Feng, dia mengertakkan gigi dan bertahan dengan getir. Dia percaya bahwa selama dia bisa menahan saat yang paling sulit ini dan menghabiskan semua energi Dao Ye Chen Feng, dia pasti akan bisa membalikan keadaan dan membunuh Ye Chen Feng dan naga obor Gadvin. Namun, seiring berjalannya waktu, luka-lukanya menjadi semakin serius. Dadanya juga terluka oleh Life and Death Plate dan Chaos Divine Wood, tapi Ye Chen Feng masih tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ini membuatnya ingin mundur. Merusak. Gadvin Torque Dragon meraung dan mendorong kekuatannya hingga batasnya. Tombaknya merobek kekosongan dan menusuk ke arah Kaisar Naga Banjir dengan momentum yang tak terbendung. Ketika Kaisar Naga Banjir memegang tongkat tengkorak dan memblokir tombak tak tertandingi dari naga obor Gadvin, Ye Chen Feng menggunakan 10 kali aliran waktu dan berteleportasi di depan Kaisar Naga Banjir. Pedang tak bertuhan. Setelah itu, Ye Chen Feng menusuk dengan pedangnya yang tiada taraf. Cahaya pedang yang menakutkan menghancurkan segalanya dan menembus dada Kaisar Naga Banjir. Niat pedang yang menakutkan menembus pertahanannya dan menembus dadanya. Junior, tunggu saja. Kaisar ini pasti akan membalas dendam. Dengan dadanya tertembus dan meridiannya terluka oleh aura leluhur pedang penyegel iblis, Kaisar Naga Banjir ingin keluar dari pengepungan dan pergi. Ingin pergi. Sudah terlambat. Ye Chen Feng memiliki sayap abadi. Belum lagi leluhur setengah bela diri, bahkan ahli tingkat leluhur sejati tidak akan bisa terbang secepat dia. Dia dengan cepat mengepakan sayap abadi dan menciptakan bayangan di udara. Dia langsung mencegat Kaisar Naga Banjir dan menjalin bayangan pedang untuk melanjutkan serangan sengitnya. Bendera Kaisar Burung Iblis, tutup ruangnya. Setelah mencegat Kaisar Naga Banjir, Ye Chen Feng mengendalikan Bendera Kaisar Burung Iblis untuk membuat sejumlah besar rune formasi yang menyegel seluruh ruang dan membatasi kecepatan Kaisar Naga Banjir, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Sama seperti Kaisar Naga Banjir yang terperangkap di ruang terbatas Bendera Kaisar Burung Iblis, Janin Dau Primitif menelan vena leluhur kilin dan dengan paksa meningkatkan kekuatannya menjadi Dewa Dau Bintang 6. Itu menerobos tanah leluhur yang retak dan terbang ke udara untuk bergabung dalam pertempuran. Dengan bergabungnya Primitif Dau Fetus dalam pertempuran, situasi Kaisar Naga Banjir menjadi semakin berbahaya. Bayangan tulang pembelah langit. Kaisar Naga Banjir tidak menerima takdirnya. Dengan tongkat tengkorak di tangannya, dia melepaskan serangan terkuatnya. Namun, Ye Chen Feng dan Gadvin Thor Dragon keduanya adalah Dewa Dau Bintang 6. Selain itu, Janin Dau Primitif memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Serangan Pamungkas Kaisar Naga Banjir benar-benar terkendali dan tidak dapat mengancam nyawa Ye Chen Feng. Ketika Ye Chen Feng dan dua lainnya bekerja sama untuk mematahkan serangan Pamungkas Kaisar Naga Banjir, Kaisar Naga Banjir yang terluka parah hampir tidak bisa menekan lukanya dan serangannya menjadi semakin lambat. Pada akhirnya, dibawah kendali Ye Chen Feng atas empat artefak leluhur, naga obor Gadvin, dan serangan ganas primitif Dau Fetus, lengan Kaisar Naga Banjir meledak. 1743. Fiuh! Aku akhirnya membunuhnya. Setelah membunuh Kaisar Naga Banjir, Ye Chen Feng menghela nafas lega. Dia dengan cepat mendarat di reruntuhan tanah leluhur kilin dan mengeluarkan dua buah kehidupan. Dia menelan mereka dan memulihkan 20 ribu tahun hidupnya. Sementara Ye Chen Feng dan Gadvin Thor Dragon sedang memulihkan diri di bawah perlindungan embryo primitif Dau, Dewa Kera, Raja Merak, dan yang lainnya tiba. Ketika mereka melihat mayat Kaisar Naga Banjir dan Dewa Iblis setengah leluhur, mereka semua terpana. Tuan Mudaye, apakah Anda membunuh mereka? Raja Merak tahu betapa menakutkannya Kaisar Naga Banjir itu. Kaisar Naga Banjir dan Dewa Iblis setengah leluhur adalah dua orang terkuat di domain iblis. Sekarang setelah mereka berdua mati, Raja Merak dan Dewa Kera merasa itu tidak nyata. Ya, aku membunuh mereka semua. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, aku tidak ingin membunuh Kaisar Naga Banjir, tetapi dia tidak tahu apa yang baik untuknya dan menjadikanku musuh. Aku tidak punya pilihan selain membunuhnya. Tuan Mudaye, identitas Kaisar Naga Banjir tidak sederhana. Rumor mengatakan bahwa dia berasal dari suku naga dan merupakan penjaga domain iblis. Jika Anda membunuhnya, Anda mungkin membuat marah suku naga dan membawa masalah yang tidak perlu. Raja Merak berkata dengan serius. Jangan khawatir, suku naga bahkan tidak bisa menjaga diri mereka sendiri sekarang. Mereka tidak punya energi untuk peduli dengan wilayah iblis. Ye Chen Feng tidak khawatir tentang balas dendam suku naga. Bos, saya ingin tinggal di sini sebentar. Bolehkah? Melihat Kilin Ancestral Grounds yang familiar, Chaos Divine Beast mengungkapkan ekspresi sedih dan memohon. Baiklah, kalau begitu kita akan tinggal di sini sebentar. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Setelah silsila Kilin dihancurkan dan Raja Merak mengikuti Ye Chen Feng, seluruh domain iblis dikendalikan oleh Dewa Kra. Namun, karena Ye Chen Feng, Dewa Kra tidak mengambil alih silsila Merak. Sebaliknya, dia membagi wilayah silsila Kilin dengan silsila Merak. Sementara domain iblis sedang mengalami perubahan yang mengejutkan, Ye Chen Feng telah bersembunyi di tingkat keempat alam semesta. Dia memurnikan pelet leluhur yang dia peroleh dari warisan abadi, menstabilkan alam Dewa Dao Bintang II, dan mempelajari Void Dao Stella. Sangat cepat, tiga tahun berlalu. Tiba-tiba, suatu hari, gerbang alam surgawi yang disegel oleh Naga Obor Vingot retak. Seorang pria berjubah tau dengan Dao Wil yang kuat mengalir di sekujur tubuhnya melewati gerbang alam surgawi dan naik ke alam surgawi. Aku kembali. Akhirnya aku kembali. Kembali ke domain surga yang telah lama dia tinggalkan, pria dengan wajah dingin dan angkut jubah daois ini mengungkapkan rasa kegembiraan yang mendalam. Pria ini tidak lain adalah penguasa kegelapan utara, yang telah diselamatkan oleh Tai Yi dan telah memulihkan diri serta berkultivasi di lautan misteri. Dengan bantuan Tai Yi, pangeran kegelapan tidak hanya pulih dari luka-lukanya, tetapi dia juga berhasil menerobos untuk menjadi Dewa Dao Bintang 2. Selain itu, Tai Yi telah memberinya artefak suci transcendent tingkat tertinggi, Lingqiao Royal Will. Dia tidak sabar untuk pergi ke klan langit untuk membalas dendam. Tian Xiong, saat itu, kamu menghancurkan warisan Dark North Mountain ku. Sekarang, saatnya membayar dengan darahmu. Dark North Lord tidak menghubungi Ling Yu dan yang lainnya. Dia pergi ke klan langit sendirian, bersiap untuk menyerbu ke klan langit sendirian dan membunuh penguasa langit untuk membalaskan dendam para murid yang mati di gunung Dark North. Beberapa hari kemudian, sebuah berita besar meledak di domain surga, mengkhawatirkan banyak kekuatan di domain surga. Dark North Lord, yang telah lama menghilang, telah kembali. Dengan kekuatan absolutnya, dia secara berurutan menghancurkan beberapa cabang besar klan langit dan membantai ratusan ahli klan langit. Meskipun domain iblis telah menyegel pintu masuk domain, itu tidak memengaruhi mereka untuk mengumpulkan informasi di domain surga. Berita tentang kembalinya Dark North Lord dan pembantaian cabang-cabang klan langit segera sampai ke telinga Raja Dewa Kra. Tuan Dark North telah kembali. Setelah mendengar berita ini, Raja Dewa Kra mengungkapkan kegembiraan yang mendalam. Dia menemukan Ye Chen Feng dan yang lainnya dan memberitahu mereka berita itu. Senior Dark North Lord akhirnya naik ke domain surga. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan berkata, Saudara Cheng Feng, ayo cepat kembali ke domain surga untuk membantu ayahku. Aku khawatir dia akan dirugikan saat membalas dendam sendirian. Ling Yu dengan lembut mengguncang lengan Ye Chen Feng dan dengan cemas mendesaknya. Baiklah, Ye Chen Feng menganggup dan berkata, sudah waktunya untuk kembali ke domain surga. Cheng Feng, aku akan pergi bersamamu ke domain surga untuk membantu Dark North Lord memusnahkan klan langit. Kata Raja Dewa Kra yang anggun. Dewa Kra Senior, kamu harus tinggal di domain iblis. Setelah kami membantu Pangeran Dark North memusnahkan klan langit, kami pasti akan membawa Pangeran Dark North kembali untuk bersatu kembali denganmu. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, dia siap menanggung amukan klan langit sendirian. Baiklah kalau begitu, aku akan menyerahkan semuanya padamu. Kata Raja Dewa Kra. Jangan khawatir, klan langit dan klan azure pasti akan dimusnahkan. Ye Chen Feng berkata dengan percaya diri. Ayo pergi, kita akan meninggalkan domain iblis dan menuju ke klan langit. Setelah berbicara, Ye Chen Feng mengirim semua orang kembali ke alam semesta dan menggunakan formasi teleportasi kuno klan kilin untuk meninggalkan domain iblis. Mereka kembali ke domain surga yang kacau dan bergegas ke arah klan langit. Apa, Pangeran Kegelapan memusnahkan cabang lain dari klan langitku? Dewa Langit, yang baru saja menerobos ke alam Dewa Dao Bintang II, meraung marah ketika mendengar berita bahwa cabangnya sedang dimusnahkan. Pemimpin klan, menurut berita yang dapat dipercaya, Pangeran Kegelapan telah menerobos ke alam Dewa Dao Bintang II dan memiliki artefak suci yang sangat kuat. Dia adalah ancaman besar bagi kita, tetua klan langit yang bertanggung jawab atas berita tersebut dilaporkan dengan ekspresi suram. Biarkan dia menjadi sombong untuk sementara waktu. Jika dia berani datang ke klan langitku, aku akan memastikan dia tidak akan bisa kembali. Kata Dewa Langit dengan ekspresi muram. Itu benar. Berapa lama sebelum klan dewa datang ke domain surga? Void God Realm terlalu jauh dari domain surga. Bahkan jika kita terus berteleportasi, itu masih akan memakan waktu sekitar satu bulan. Tetua klan langit berkata, Beri perintahku. Semua cabang klan langit akan mundur ke tanah leluhur mereka dan menunggu kedatangan Dark North Lord. Perintah Dewa Langit Di bawah pembalasan Dark North Lord, banyak cabang dari klan langit mundur ke tanah leluhur mereka. Perhatian banyak vaksi di domain surga juga terfokus pada tanah leluhur klan langit. Saat semua orang menebak apakah Dark North Lord akan berani pergi ke tanah leluhur klan langit untuk membalas dendam, sebuah berita mengejutkan meledak di domain surga. Seseorang melihat Dark North Lord muncul di tanah leluhur klan langit. Luar biasa. Aku tidak menyangka Dark North Lord benar-benar berani pergi ke tanah leluhur klan langit. Sepertinya dia datang dengan persiapan kali ini. Jadi bagaimana jika dia datang dengan persiapan? Bukannya kamu tidak tahu betapa menakutkannya tanah leluhur klan langit. Jika pangeran kegelapan berani melangkah ke tanah leluhur klan langit, tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Tunggu beritanya pelan-pelan. Sepertinya akan ada berita baru segera. Banyak faksi di domain surga menebak siapa yang akan tertawa terakhir antara penguasa utara kegelapan dan penguasa langit. Namun, karena tanah leluhur klan langit sangat menakutkan dan klan langit memiliki kartu truf yang menakutkan yang dapat mengguncang seluruh domain surga, hampir tidak ada yang mengira bahwa penguasa utara kegelapan akan menang. Saat banyak orang memperhatikan tanah leluhur klan langit, suara gemuruh bergema di langit di atas tanah leluhur klan langit. Sky klan, aku kembali. Cepat keluar dan terima kematianmu. Dark North Lord melayang di udara, mengendalikan artefak suci Transcendent tingkat tinggi, Linkiau Royal Will, dan melepaskan serangan yang tak terkalahkan. Serangan ini menghancurkan banyak batasan di tanah leluhur klan langit dan membombardir gerbang besar klan langit. Kekuatan yang mengerikan membuat seluruh klan langit khawatir. 1744 Dark North, aku tidak menyangka kamu akan selamat setelah aku memotong kekuatan hidupmu. Kamu benar-benar beruntung. Merasakan gerbang klan yang bergetar, suara gemuruh terdengar di kehampaan yang kacau, memberikan gayum bersambut. Surga tidak ingin aku mati karena ingin aku membunuhmu, Munafik. Kebencian keluar dari mata Dark North Lord yang dalam saat dia melihat klan kubah langit yang diselimuti lapisan batasan. Dia dipenuhi dengan niat membunuh. Dark North, jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu telah menembus untuk menjadi Dewa Dao Bintang 2. Kamu pasti akan mati jika melawan klan kubah langit, kata Dewa Langit tanpa mundur. Apakah begitu? Lalu mari kita lihat siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati hari ini. Niat Dao yang kuat bangkit dari tubuh Dark North Lord dan dengan cepat berkumpul di atas kepalanya. Itu berubah menjadi lautan niat Dao yang tak terbatas dan dengan gila-gilaan bergabung ke Roda Kerajaan Lingkiau. Seketika, sinar cahaya yang bahkan lebih menyilaukan dari matahari ditembakan dari Lingkiau Royal Will, mengubah seluruh void menjadi emas. Hancurkan untukku! Teriak Dark North Lord. Roda Kerajaan Lingkiau yang telah bergabung dengan niat Dao yang tak terbatas dan terus berubah menjadi dinding cahaya dengan aura kaisar yang tak terbatas sekali lagi membombardir gerbang klan kubah langit. Kamu adalah kamu! Setelah terkena serangan terkuat dari Lingkiau Royal Will tingkat tertinggi, batasan yang melindungi gerbang klan langsung rusak. Kekuatan yang meledak dari Roda Kerajaan Lingkiau menghancurkan gerbang klan kubah langit, yang sangat mewakili klan kubah langit dan telah berdiri tegak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, berkeping-keping. Setelah mengendalikan Roda Kerajaan Lingkiau untuk menghancurkan gerbang klan kubah langit, penguasa Dark North mengendalikan Roda Kerajaan Lingkiau untuk terus menyerang dan menghancurkan tanah leluhur klan kubah langit. Sky Dom, mengapa kamu menjadi pengecut? Bukankah kamu sangat sombong? Cepat keluar dan bertarunglah denganku! Dark North Lord berteriak keras saat dia menghancurkan tanah leluhur klan kubah langit. Dark North, aku akan menunggumu di dalam. Masuklah! Penguasa langit dengan tegas menutup semua batasan dan mengizinkan penguasa utara kegelapan untuk masuk. Dia ingin menggunakan kekuatan tanah leluhur untuk membunuh musuhnya. Baiklah, sesuai keinginanmu. Meskipun Dark North Lord tahu betapa menakutkannya tanah leluhur klan langit Dom, dia tidak gentar. Dia berjalan ke klan kubah langit dengan Lingkiau Royal Will. Penguasa Dark North tidak menunjukkan belas kasihan saat dia berjalan menuju tanah leluhur klan langit. Dia terus-menerus mengendalikan Roda Kerajaan Lingkiau untuk menyerang dan menghancurkan klan langit. Bangunan runtuh satu demi satu, dan gunung-gunung yang mengjulang tinggi juga hancur tanpa bisa dikenali. Dewa langit sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Ada beberapa kali dia tidak bisa menahan amarahnya dan ingin bergegas keluar dari tanah leluhur untuk membunuh penguasa utara kegelapan. Tian Xiong, aku tidak berpikir bahwa setelah tidak melihatmu selama ratusan ribu tahun, kamu akan benar-benar menjadi seorang pengecut. Kamu benar-benar mengalami kemunduran semakin kamu hidup. Dark North Lord mengolok-olok Sky Lord saat dia menghancurkan ras Sky Dome. Segera, dia tiba di udara di atas tanah leluhur Raskubah Langit dan melihat Tuan Langit berdiri di atas pohon yang mengjulang setinggi puluhan kaki. Dedaunannya yang rimbun berubah menjadi berbagai bentuk seperti lonceng, pedang, pedang, dan tombak. Dua musuh yang ditakdirkan akhirnya bertemu setelah ratusan ribu tahun. Dark North, aku sangat penasaran. Siapa yang menyelamatkanmu dan memberimu kehidupan baru? Melihat penguasa Dark North yang tidak hanya pulih dari luka-lukanya tetapi juga membuat terobosan terus-menerus, wajah penguasa langit menjadi sangat suram. Namun, berdiri di tanah leluhur Raskubah Langit, dia tidak takut pada penguasa utara kegelapan. Orang mati tidak perlu tahu banyak. Lord of the Dark North menjawab dengan dominan. Di bawah kendali kehendaknya, Roda Kerajaan Lingxiao, yang dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas, melepaskan kekuatan penghancur yang mengejutkan dan membombardir penguasa langit. Huff, aku tidak bisa membunuhmu saat itu. Kali ini, aku akan memastikan kamu tidak bisa kabur. Dewa Langit mendengus dingin dan mengerahkan sajak leluhur yang kuat untuk menemui Roda Kerajaan Lingxiao. Itu membombardir Roda Kerajaan Lingxiao yang turun dari langit dan secara paksa memblokir serangan itu. Dark North, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan dengan mengandalkan tanah leluhur Raskubah Langit? Aku akan membiarkanmu melihat apa yang bisa kulakukan. Saat dia berbicara, Lord of the Dark North mengeluarkan botol porselen diok putih dan menuangkan air hitam pekat dalam jumlah besar, memercikannya ke tanah leluhur Raskubah Langit. Ini, ini air ilahi yang tercemar. Ketika dia merasakan air hitam dari botol porselen diok putih merembes ke tanah leluhur Raskubah Langit, kekuatan rima leluhur Raskubah Langit dengan cepat menurun. Ekspresi Dewa Langit berubah drastis. Dia tidak menyangka Lord of the Dark North memiliki kartu truf seperti itu. Sky Dome, saatnya menyelesaikan dendam di antara kita. Setelah menggunakan Tinted Divine Water yang diberikan oleh Taiyi untuk merusak tanah leluhur Raskubah Langit, Penguasa Utara Kegelapan mengendalikan Roda Kerajaan Ling Xiao untuk turun dari langit dan meluncurkan serangan sengit pada penguasa langit, melibatkannya dalam pertempuran sengit. Pertarungan Meskipun mereka berdua berada pada level yang sama, Roda Kerajaan Ling Xiao yang dikendalikan oleh penguasa utara kegelapan jauh lebih kuat daripada segel langit biru penguasa langit. Keduanya bertarung sengit selama setengah jam sebelum penguasa utara kegelapan secara bertahap menekan serangan penguasa langit dan memaksanya mundur. Fisik Dao Kubah Langit Tidak dapat menahan serangan penguasa kegelapan utara, penguasa langit segera berubah menjadi bentuk pamungkasnya dan menekan darah yang bergolak di tubuhnya. Dia semakin meningkatkan kekuatannya dan mengendalikan segel kubah langit untuk melancarkan serangan balik yang sengit. Namun, perbedaan tingkat harta mereka terlalu besar. Bahkan ketika penguasa langit meningkatkan kekuatan serangannya secara maksimal, dia masih tidak dapat menahan serangan Roda Kerajaan Ling Xiao. Saat penguasa langit mundur karena kekalahan, bendera susunan bertuliskan pola kuno terbang keluar dari tanah leluhur yang telah dinodai oleh air yang dicemarkan dewa. Mereka menari di udara dan dengan cepat membentuk susunan kuno yang sangat kuat. Itu merilis pola susunan ofensif yang sangat kuat yang menyerang pangeran kegelapan utara, yang semakin gagah saat dia bertarung. Ling Xiao Royal Wheel, Serangan Pemusnahan Lord of the Dark North tidak takut dengan serangan formasi kuno. Lautan niat Dao yang tergantung di atas kepalanya melonjak dengan liar keroda Kerajaan Langit yang melonjak, menyebabkannya tumbuh semakin besar, mengisolasi ruang di sekitarnya. Garis tebasan roda yang sangat kuat dilepaskan, memotong ruang saat mereka menyerang formasi kuno dan penguasa langit. Di bawah serangan terkuat Lord of the Dark North dari Ling Xiao Royal Wheel, susunan kuno yang dibentuk oleh lusinan bendera susunan retak. Penguasa langit bahkan terlempar oleh tebasan roda, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Segel Langit, Segel Langit Tidak dapat menahan serangan Ling Xiao Royal Wheel, penguasa langit terus-menerus memuntahkan seteguk esensi darah ke dalam Segel Langit, mengaktifkan serangan paling kuat dari Segel Langit. Seperti langit, itu secara paksa menghancurkan tebasan-tebasan roda dan menyerang penguasa langit. Sebagai anjing dari klan Langit Suci, bukankah mereka memberimu harta? The Lord of the Dark North mendengus dingin. Dia mengendalikan roda Kerajaan Ling Xiao untuk menebas dengan sekuat tenaga, menghancurkan langit yang dibentuk oleh Segel Langit dalam satu serangan dan dengan kejam menebas tubuh Segel Langit. Kekuatan mengerikan itu langsung membuat Skysel terbang dan menebas Sky Lord. Leluhur pohon, bantu aku. Ancaman Ling Xiao Royal Wheel terlalu besar. Penguasa langit, yang mengelak dengan menyedihkan, tidak punya pilihan selain mencari bantuan dari upaya terakhir klan langit. Bunyi dengungan-dengungan. Mendengar teriakan Dewa Langit, tanah leluhur yang dinodai oleh air ilahi yang tercemar menjadi gelisah. Kekuatan kebangkitan yang kuat terbangun di pohon kuno dengan daun dalam berbagai bentuk. Pada saat berikutnya, pohon kuno yang tinggi ini bergoyang dan melepaskan cahaya daun wil yang kuat yang menyerang penguasa kegelapan utara. Kekuatan yang menakutkan membuatnya dengan cepat mengingat Ling Xiao Royal Wheel dan membela diri dengan sekuat tenaga. 1745 Aura Setengah Leluhur Pohon kuno ini adalah setan pohon setengah leluhur. Penguasa Laut Utara telah mengikuti Taiyi selama ratusan ribu tahun dan akrab dengan aura leluhur. Ketika dia merasakan aura pohon kuno misterius itu, ekspresinya berubah drastis. Dia tidak mengira suku langit memiliki kartu truf seperti itu. Leluhur pohon, aku tahu aku seharusnya tidak mengganggu tidurmu, tetapi jika kita tidak menyingkirkan orang ini, dia akan menjadi ancaman besar bagi suku langit. Leluhur pohon, tolong bunuh dia. Dewa langit menyeka darah dari sudut mulutnya dan mengungkapkan ekspresi ganas. Dia menatap penguasa Laut Utara dengan dingin. Baiklah, serahkan dia padaku. Wajah tua muncul dari pohon kuno yang misterius. Dia menatap penguasa Laut Utara dengan matanya yang dalam dan berkata dengan dingin. Swash Merasakan ancaman dari pohon kuno misterius, penguasa Laut Utara dengan cepat terbang keluar dari suku langit. Dia ingin meninggalkan tempat ini terlebih dahulu dan mencari kesempatan untuk membalas dendam pada suku langit di masa depan. KKK Saat penguasa Laut Utara mencoba menerobos, seluruh tanah berguncang. Puluhan ribu akar setebal lengan seorang anak keluar dari tanah leluhur yang keras dan dengan cepat membentuk penjara akar pohon di kehampaan, menjebak penguasa Laut Utara di dalamnya. Pada saat berikutnya, sejumlah besar akar menyerang penguasa Laut Utara seperti ular ganas, mencoba menjepitnya sampai mati di penjara akar pohon. Roda kerajaan Ling Xiao, Hancurkan Pada saat kritis ini, penguasa Laut Utara membakar kekuatan garis keturunannya yang kuat dan menyimpulkan dao wilnya secara ekstrim. Dia mengendalikan roda kerajaan Ling Xiao untuk menyerang dengan sekuat tenaga, menghancurkan akar yang datang dari segala arah. Namun, pohon kuno misterius itu terlalu menakutkan. Akar kunonya lebih kuat dari senjata ilahi transcendent tingkat tertinggi biasa. Penguasa Laut Utara tidak dapat menghancurkan akar bahkan ketika dia mengendalikan roda kerajaan Ling Xiao untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Saat akar seperti ular hitam menembus serangan roda kerajaan Ling Xiao dan mengenai penguasa Laut Utara, kekuatan yang kuat meledak di tubuhnya. Jimat, Hancurkan Penguasa Laut Utara menyuntikkan sejumlah besar esensi darah ke dalam jimat yang diberikan Tai Yi kepadanya. Dia meledakkan jimat itu, melepaskan kekuatan ledakan yang menghancurkan bumi yang menyerang penjara akar pohon yang menjebaknya. Tai Yi adalah dewa virtual, jadi jimat pelindung yang dia sempurnakan sangat kuat. Saat jimat pelindung meledak, kekuatan yang dilepaskan menghancurkan penjara akar pohon seperti sepotong kayu busuk. Memanfaatkan kesempatan ini, Lord of the Dark North membakar semua darah dan ki di tubuhnya dan berubah menjadi seberkas cahaya darah untuk melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri. Meskipun pohon kuno misterius itu dikejutkan oleh kartu truf Dark North Lord, seluruh tanah leluhur sudah berada di bawah kendalinya. Dalam sekejap mata, puluhan ribu akar tua menembus tanah, membentuk lapisan dinding akar pohon dalam kehampaan, menghalangi pangeran kegelapan dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Mari kita lihat berapa banyak kartu truf yang kamu miliki. Sekali lagi mengendalikan Lord of the Dark North, pohon kuno misterius itu mengendalikan akar tua yang tajam untuk terus menyerangnya. Berdengung Saat penguasa utara kegelapan berada dalam bahaya, sebuah tebasan pedang yang sangat merusak jatuh dari langit seperti air terjun, menebas dinding akar pohon yang menjebak penguasa utara kegelapan. Niat pedang yang kuat langsung memecahkan lubang di dinding akar pohon, menyelamatkan penguasa utara kegelapan yang berlumuran darah. Itu kamu. Melihat Ye Chen Feng, yang datang untuk menyelamatkannya tepat waktu, Tuan Penguasa Utara Kegelapan Tertegun, mengungkapkan ekspresi kaget yang dalam. Senior, kamu baik-baik saja. Melihat Lord of the Dark North Lord, yang dipenuhi luka dan telah kehilangan banyak darah, Ye Chen Feng dengan cepat mengeluarkan eliksir sage menusuk surga dan menyerahkannya kepadanya saat dia bertanya dengan prihatin. Dua Dewa Dao Cheng Feng, apa yang telah kamu alami selama bertahun-tahun sejak kamu naik ke wilayah surga? Mengapa kecepatan kultifasimu begitu cepat? Penguasa-penguasa utara kegelapan tahu betapa sulitnya menerobos ke alam Dewa Dao. Dia tidak bisa membayangkan kesempatan seperti apa yang dimiliki Ye Chen Feng yang memungkinkan dia untuk menerobos ke alam Dewa Dao Bintang 2 hanya dalam beberapa dekade. Senior, setelah kita menghancurkan klan langit, mari kita bicara pelan-pelan. Ye Chen Feng sedikit tersenyum dan berkata dengan sombong. Cheng Feng, pohon kuno itu adalah setan pohon kuasi leluhur. Kekuatannya sangat mengerikan. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Meskipun kecepatan kultifasi Ye Chen Feng telah mengejutkan tuan penguasa utara kegelapan, perbedaan kekuatan antara ahli alam Dewa dan setan pohon leluhur kuasi terlalu besar. Penguasa-penguasa utara kegelapan dengan sungguh-sungguh mengingatkannya. Senior, jangan khawatir, aku punya cara untuk menghancurkan demon pohon kuasa Ancestral itu. Meskipun kuasa Ancestral 3 Demon menakutkan, di mata Ye Chen Feng, itu adalah tonik terbaik untuk Chaos Divine Wood. Ye Chen Feng memiliki perasaan bahwa jika Chaos Divine Wood melahap kuasa Ancestral 3 Demon, itu akan berkembang lebih jauh dan menjadi kartu truf terbesarnya. Kamu Chen Feng, aku tidak berharap kamu bersekongkol. Ye Chen Feng telah memenangkan tempat pertama dalam kompetisi bela diri 100 pertempuran, dan seluruh wilayah surga tahu tentang dia. Namun, dengan dukungan demon pohon leluhur semu, penguasa langit tidak takut pada Ye Chen Feng. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menangkapnya dan menawarkannya ke alam dewa. Mulai hari ini dan seterusnya, wilayah surga tidak lagi memiliki klan langit. Sudut mulut Ye Chen Feng meringkuk, memperlihatkan senyum nakal. Dia berbicara dengan sikap sombong. Kata-kata besar apa? Junior, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah penguasa wilayah surga dan dapat mengendalikan nasib klan langitku? Kata demon pohon leluhur semu dengan marah. Apakah aku bisa mengendalikan nasib klan langitmu atau tidak? Kamu akan segera tahu. Setelah berbicara, Ye Chen Feng menyulut darah neneknya dan menyatu dengan banyak kartu trufnya. Dia langsung meningkatkan kekuatannya ke Daogat Rilem bintang 4 dan menebas kuasa Ancestral Tree Demon dengan Demon Sealing Sword. Kekacauan Primal Tanpa Batas Dengan tebasan, Primal Chaos Divine Tree yang agung muncul dari tubuhnya. Kekuatan kekacauan Primal yang tak terbatas dan niat Daogat yang dia simpulkan dengan kecepatan ekstrim digabungkan untuk membentuk pedang dewa yang tak terkalahkan yang menebas ke arah iblis pohon setengah leluhur. Menghadapi serangan tak terkalahkan Ye Chen Feng, kuasa Ancestral Tree Demon tidak berani gegabuh. Itu dengan cepat mengayunkan mahkota pohonnya yang rimbun, menjalin berbagai bentuk cahaya ilahi untuk menghadapi serangan itu. Boom! Boom! Ledakan! Ledakan! Dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan dalam kehampaan dan langsung meledak dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Gelombang kekuatan tabrakan yang mengerikan melonjak di kehampaan, merobek retakan terbuka di kehampaan yang kacau. Kekuatan serangan Ye Chen Feng sangat mencengangkan, tetapi kuasa Ancestral Tree Demon memiliki setengah dari kekuatan leluhur. Dua kekuatan yang kuat bertabrakan untuk beberapa saat dan kekacauan Primal Abadi Ye Chen Feng hancur. Pada saat ini, Life and Death Play terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan mengisolasi ruang. Itu seperti gunung ilahi yang menjulang tinggi dan tak tergoyahkan yang bertabrakan dengan goyangan cahaya ilahi dari kuasa Ancestral Tree Demon dan menetralkan serangan kuasa Ancestral Tree Demon. Artefak leluhur, kamu sebenarnya memiliki dua artefak leluhur. Merasakan kekuatan Life and Death Play, kuasa Ancestral Tree Demon mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng muda sebenarnya memiliki dua artefak leluhur yang dapat menghancurkan dunia. Primal Chaos Divine Wood, menahan Tree Demon. Sementara kuasa Ancestral Tree Demon masih sok, Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Wood. Dia mengendalikannya untuk terus memperbesar dan menyerang demon pohon kuasa Ancestral. Artefak leluhur, artefak leluhur lainnya. Demon pohon leluhur kuasi berseru lagi setelah merasakan kekuatan Chaos Divine Wood. Tidak, ini bukan artefak leluhur, ini. Chaos Divine Wood. Ketika setan pohon leluhur semu dan kayu dewa kekacauan bertabrakan, setan pohon leluhur semu menemukan kebenaran dari kayu dewa kekacauan dan berseru. Meskipun kuasa Ancestral Tree Demon cerdas dan berkultivasi ke alam leluhur setengah langkah, tidak dapat dihindari baginya untuk merasakan ketakutan saat menghadapi kayu ilahi nomor satu di alam semesta. Embryo Dao Primitif, Naga Obor Senior, cepat keluar. 1746. Energi tanah leluhur, menyatu dengan tubuhku. Ancaman Chaos Divine Wood terlalu besar, dan serangan Ye Chen Feng sangat ganas. Menahan serangan ganas, akar dewa iblis setengah leluhur terus menembus jauh ke dalam tanah leluhur, menyerap energi tanah leluhur untuk meningkatkan kekuatannya dan bertahan dari serangan. Embryo Dao Primitif, melahap pembuluh darah leluhur. Merasakan kekuatan yang tumbuh dari manusia pohon, Ye Chen Feng segera memerintahkan embryo Dao untuk masuk ke tanah leluhur, yang tercemar oleh air kotor ilahi. Embryo Dao menyelam jauh ke dalam tanah leluhur, melahap kekuatan tanah leluhur, dan memotong akar manusia pohon. Dao Manipulasi Peralatan Ketika tanah leluhur secara paksa dipotong oleh embryo Dao Primitif, Ye Chen Feng mengeksekusi manipulasi peralatan Dao dan langsung melepaskan kekuatan terkuat dari lempeng kehidupan dan kematian, menyerang setan pohon setengah leluhur dengan aura leluhur yang menakutkan. Apa? Bagaimana kamu bisa melepaskan kekuatan terkuat dari artefak leluhur dengan kekuatanmu? Setan pohon setengah leluhur berseru ketika dia merasakan bahwa kekuatan piring hidup dan mati telah meningkat puluhan kali lipat. Dia mengguncang puncak pohonnya dan melepaskan cahaya ilahi terkuat untuk mempertahankan diri. Namun, kekuatan lempeng kehidupan dan kematian terlalu menakutkan, dan setan pohon setengah leluhur tidak dapat mempertahankan dirinya bahkan setelah melepaskan kekuatan penuhnya. Dia dibombardir habis-habisan oleh Life and Death Plate, menyebabkan retakan muncul di permukaan pohon yang keras. Memanfaatkan kesempatan ketika setan pohon setengah leluhur diserang oleh lempeng hidup dan mati, Chaos Divine Wood memperpanjang puluhan ribu akar lima warna dan menembus ke dalam tubuh setan pohon setengah leluhur. Mereka dengan liar melahap energi spiritual yang terkandung dalam setan pohon setengah leluhur dan menekan kekuatannya. Manusia rendahan, leluhur ini akan menghancurkan kalian semua. Setan pohon setengah leluhur sangat marah karena hilangnya energi spiritual. Dia mengeksekusi teknik terakhirnya dan berubah menjadi pria tua yang tinggi. Dia melompat keluar dari tanah leluhur dan menyerang Chaos Divine Wood dengan seluruh kekuatannya. Dia ingin memotong akar lima warna yang telah mengakar di tubuhnya. Namun, akar lima warna dari Chaos Divine Wood sangat kuat dan banyak. Serangan kekuatan penuh The Half Ancestor Three Demon tidak bisa sepenuhnya merobek akar lima warna. Pada saat ini, Ye Chen Feng memanggil Raja Merak, binatang Dewa Kekacauan, Ikan Roh, dan yang lainnya untuk menyerang setan pohon setengah leluhur dan membubarkan serangannya. Daolord Bintang 6 Lingyu benar-benar telah menembus ke alam Daolord Bintang 6. Penguasa kegelapan utara yang sedang menyembuhkan dirinya sendiri di udara, bahkan lebih terkejut lagi saat dia merasakan kekuatan ikan spiritual itu. Dia benar-benar ingin tahu apa yang telah dialami Ye Chen Feng selama ini. Tidak hanya kekuatannya meningkat pesat, tetapi ikan spiritual juga mendapat banyak manfaat dari mengikutinya. Sial, sudah berapa tahun? Bagaimana kekuatan Ye Chen Feng tumbuh sedemikian rupa? Dari mana asalnya? Ketika Dewa Langit melihat bahwa setan pohon setengah leluhur dipaksa keluar dari bentuk manusianya oleh Ye Chen Feng dan yang lainnya dan masih dalam situasi putus asa, hatinya tenggelam ke dasar. Jika setan pohon setengah leluhur terbunuh, maka apa yang menunggunya dan perlombaan langit adalah pemusnahan. Kapan orang-orang dari klan Langit Ilahi datang? Dewa Langit, yang merasa semakin tidak nyaman, mengeluarkan mutiara komunikasinya dan berusaha menghubungi yang maha kuasa Ras Langit Ilahi, memberi tahu mereka tentang situasi Ras Langit. Orang-orang dari Divine Sky Rache akan segera datang. Ketika dia mengetahui bahwa perahu ilahi Ras Langit telah memasuki wilayah Ras Langit, penguasa Langit diam-diam menghela nafas lega. Dia terus-menerus memobilisasi kekuatan formasi leluhur untuk membantu setan pohon setengah leluhur menyerang Ye Chen Feng. Hundun, Dragon Blood Lion, Fire Killine, serang orang-orang dari Sky Rache. Bunuh mereka dulu. Menghadapi serangan konstan dari formasi leluhur, Ye Chen Feng segera mentransmisikan suaranya ke Chaos Divine Beast dan dua progenitor Beast lainnya, menginstruksikan mereka untuk menyerang Dewa Langit dan yang lainnya. Kroar, serahkan padaku, bos. Chaos Divine Beast meraum dan berubah menjadi bentuk pertarungan terkuatnya. Itu melepaskan kekuatan lebih dari 100 miliar pound dan menyerang penguasa langit, melibatkannya dalam pertempuran sengit. Pada saat ini, penguasa Dark North telah memurnikan Pilhaven Piercing Sage yang diberikan Ye Chen Feng kepadanya. Dia pada dasarnya telah menstabilkan luka-lukanya dan mengendalikan Roda Kerajaan Cakrawala untuk menyerang penguasa langit. Untuk sementara waktu, seluruh tanah leluhur perlombaan langit berada dalam kekacauan. Maha Kuasa Ras Langit terus-menerus terbunuh, dan sejumlah besar darah mewarnai tanah leluhur menjadi merah. Akar Kematian Setan Pohon setengah leluhur menggunakan semua kekuatannya, tetapi dia masih tidak dapat memutuskan akar lima warna dari kayu kekacauan ilahi. Dia tidak punya pilihan selain mengendalikan akar yang sekuat artefak Sage penusuk surga tingkat tertinggi untuk menyerang Ye Chen Feng dan yang lainnya. Dia ingin membunuh Ye Chen Feng dan yang lainnya terlebih dahulu sebelum berurusan dengan Chaos Divine Wood. Namun, Ye Chen Feng memiliki beberapa artefak progenitor dan energi dao yang tak ada habisnya. Dia menggunakan artefak leluhur di sisi lain, serangan dari Godfintor Dragon, Peacock King, Ling Yu, Xia Paternate Butterfly, dan yang lainnya terus-menerus merusak tubuh Half Progenitor Three Demon. Terutama naga obor Godfint yang menggunakan sabar pertempuran tak terkalahkan artefak penusuk surga-penusuk surga. Dia terus-menerus meretas tubuh Half Progenitor Three Demon dan menyerang perburuk luka-lukanya. Setan Pohon setengah leluhur yang energi spiritualnya mengalir tanpa henti, tidak dapat menahan serangan ganas Ye Chen Feng dan yang lainnya. Beberapa artefak leluhur menghancurkan tubuh pohonnya dan luka-lukanya terus memburuk. Sebuah kapal perang besar muncul di langit di atas perlombaan langit yang kacau. Melihat kapal perang ini, Dewa Langit, yang penuh dengan luka, sangat gembira. Dia berteriak ke kapal perang, Penatua Shen Liu, Penatua Shen Qi, cepat selamatkan saya. Mendengar teriakan minta tolong Dewa Langit, lusinan maha kuasa yang kuat dari perlombaan langit ilahi terbang turun dari kapal perang dan mengepung Ye Chen Feng dan yang lainnya. Kamu Chen Feng, akhirnya aku menemukanmu. Penatua ketujuh dari Ras Langit Ilahi, yang telah ditentang oleh Ye Chen Feng, memelototi Ye Chen Feng dan berkata dengan kejam. Kenapa kamu mencariku? Apakah aku mengenalmu dengan baik? Ye Chen Feng menjawab dengan dominan sambil mengendalikan Life and the Athlete untuk menggiling tubuh yang rusak dari Half Progenitor 3 Demon. Piring hidup dan mati, mengapa lempeng hidup dan mati leluhur iblis abadi ada di tanganmu? Melihat lempeng hidup dan mati yang melepaskan kekuatan hidup dan mati, Penatua ke-6 dari Ras Langit Ilahi, yang berada di samping Penatua ke-7, berseru dengan bingung. Dia mengenakan jubah abu-abu, rambutnya putih, dan wajahnya menunjukkan tanda-tanda usia. Auranya bahkan lebih kuat dari Half Progenitor 3 Demon. Tentu saja, leluhur iblis abadi memberikannya kepadaku. Ye Chen Feng terus-menerus menyimpulkan niat dao dan meningkatkan kekuatan pelat hidup dan mati, dengan paksa menggiling setengah dari tubuh setan pohon setengah leluhur. Selamatkan saya, Tetua Shen Liu, Tetua Shen Qi, Selamatkan saya. Setan pohon setengah leluhur, yang tubuhnya telah dihancurkan oleh Chaos Divine Wood, berteriak minta tolong dengan ngeri. Dia merasa bahwa jika lempeng hidup dan mati terus menggilingnya, seluruh tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Desir. Mendengar seruan minta tolong dari Half Progenitor 3 Demon, Penatua Shen Liu, yang hanya selangkah lagi dari alam leluhur, maju selangkah dan muncul di depan Ye Chen Feng seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia melancarkan serangan gemuruh ke arah Ye Chen Feng, ingin menangkapnya hidup-hidup. Kecepatan Tetua Shen Liu bisa dikatakan sangat cepat. Namun, dengan deduksi otak pemakan dewa, Ye Chen Feng dapat dengan jelas menangkap lintasan serangannya. Dia mengendalikan sayap leluhur iblis abadi untuk mengepak dengan keras, berubah menjadi bayangan cepat dan menghindari serangan. Chaos Divine Wood, hancurkan tubuh Half Progenitor 3 Demon dan makanlah. Penatua Shen Liu dan yang lainnya adalah ancaman besar. Ye Chen Feng tidak punya waktu untuk mengendalikan lempeng hidup dan mati untuk menyerang setan pohon setengah leluhur. Dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk mengecilkan tubuhnya dan langsung membobol tubuh rusak Half Progenitor 3 Demon, melahapnya dari dalam. Tidak. Setan pohon setengah leluhur putus asa setelah Chaos Divine Wood masuk ke tubuhnya. Itu mengendalikan energi iblisnya yang kuat untuk menyempurnakan Chaos Divine Wood. 1747 Sayap Abadi Kamu benar-benar mendapatkan warisan dari Grandmaster Iblis Abadi. Melihat sayap abadi keluar dari tubuh Ye Chen Feng, dengan lebar sayap lebih dari 10 meter, bulu seperti pedang tajam, dan aura leluhur yang kuat, Penatua Sen Liu bahkan lebih terkejut. Grandmaster Iblis yang tidak mati adalah legenda dari alam dewa kekosongan. Jika dia tidak mati, dia pasti bisa menerobos ke alam dewa kekosongan. Warisannya dicari oleh banyak orang. Namun, warisan abadi yang tidak dapat ditemukan oleh seluruh Void God Rilem selama bertahun-tahun yang tak terhitung diperoleh oleh Ye Chen Feng. Ini membuat Penatua Sen Liu dan yang lainnya merasa tidak percaya. Naga Obor Senior, mari kita bekerja sama untuk menghadapinya. Raja Merak, kamu berurusan dengan Penatua Sen Liu. Kalian semua, berhati-hatilah. Jika ada bahaya, aku akan mengirimmu ke alam semesta tepat waktu. Ye Chen Feng tidak berani gegabu karena pembangkit tenaga Divine Sky Rache adalah ancaman besar. Baiklah. Naga Obor menarik nafas dalam-dalam dan menggunakan teknik api ilahi, yang sangat berbahaya bagi tubuhnya, untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya menjadi Dewa Dao Bintang 6. Naga Obor Senior, aku akan menyerahkan piring hidup dan mati ini padamu. Ye Chen Feng menggunakan equipment controlling Dao sekali dan tidak dapat menggunakannya lagi dalam waktu singkat. Untuk melepaskan kekuatan terkuat dari Life and Death Plate, dia meminjamkannya ke Thor Dragon. Baiklah. Setelah menerima Life and Death Plate yang kuat, Thor Dragon melepaskan lebih dari 500 miliar pon kekuatan dan menyerang Penatua Sen Liu terkuat dengan Life and Death Plate. Ketika Godfine Thor Dragon menyerang dengan sekuat tenaga, Ye Chen Feng dengan cepat menyimpulkan empat diagram Dao tingkat suci. Dia mengendalikan niat Dao yang kuat dan dengan gila-gilaan memasukkannya ke dalam bendera Kekaisaran Burung Iblis. Itu berguncang dengan cepat, mengacaukan seluruh ruang. Itu memadat menjadi bayang-bayang burung abadi dan menyerang Penatua Sen Liu. Sementara Ye Chen Feng dan Naga Obor bertarung dengan Penatua Sen Liu, Raja Merak dan Penatua Sen Liu bertarung dengan sengit. Xia Wendy, Ling Yu, dan yang lainnya mengendalikan harta mereka sendiri untuk menahan serangan sengit dari pusat kekuatan Divine Sky Rache. Jiwa pedang tingkat suci, tebas. Elder Sengki mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk bertahan melawan serangan Life and Death Plate dan Demon Bird Imperial Flag. Di bawah kendali Ye Chen Feng, roh pedang suci terbang keluar dari Laut Jiwa dan berubah menjadi cahaya darah tanpa batas yang menebas tetua Sengki. Setelah bertahun-tahun, pemahaman Ye Chen Feng tentang pedang telah mencapai tingkat yang sama sekali baru, sangat meningkatkan kekuatan roh pedang suci miliknya. Bahkan Penatua Senki tidak berani ceroboh. Dia memegang kapak belati emas gelap dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir. Sayap abadi, kecepatan tercepat. Ye Chen Feng, yang kekuatannya jauh lebih rendah dari Penatua Sen Liu, mendorong kecepatannya hingga ekstrim. Dia juga meningkatkan aliran waktu 10 kali lipat. Dia menciptakan banyak bayangan yang mempesona di sekitar Penatua Sen Liu, mengandalkan kecepatannya untuk melancarkan serangan. Perlambatan waktu. Penatua Sen Liu tidak panik menghadapi Ye Chen Feng yang tidak dapat diprediksi. Dia tiba-tiba menggunakan hukum waktu tingkat kedua untuk secara paksa memperlambat aliran waktu di sekitarnya, memperlambat serangan Ye Chen Feng. Perlambatan waktu, dia sebenarnya telah memahami hukum waktu tingkat kedua. Ekspresi Ye Chen Feng berubah saat dia dipengaruhi oleh perlambatan waktu Tetua Sen Liu. Dia segera membentuk 100 batasan spasial di depannya, memblokir serangan tombak Penatua Sen Liu. Kaca Di bawah serangan Penatua Sen Liu, pembatasan ruang 100 lapisan di depan Ye Chen Feng hancur seperti kaca. Namun, Ye Chen Feng menggunakan celah ini untuk menghindar ke samping. Dia dengan cepat mengepakkan sayap abadi dan menciptakan tebasan sayap yang kuat. Itu seperti pisau bulan sabit yang menyerang Penatua Sen Liu. Ketika Ye Chen Feng menyerang dengan sekuat tenaga, life and death late yang dikendalikan oleh Godfin Torque Dragon terus berkembang. Itu menyelimuti ruang di atas kepala Penatua Sen Liu, mengaduk hidup dan mati saat menyerang tubuhnya. Naga Obor Godfin memiliki kekuatan Dewa Dao Bintang 6 untuk waktu yang singkat. Di bawah kendali penuhnya, kekuatan life and death late meningkat pesat. Kekuatan hidup dan mati menciptakan banyak masalah bagi Penatua Sen Liu, mencegahnya menyerang Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga. Kamu adalah kamu. Pada saat ini, serangkaian suara retak terdengar. Chaos Divine Wood melahap energi spiritual dari demon pohon leluhur setengah langkah dan membunuhnya. Kemudian terbang menuju Ye Chen Feng dengan kecepatan ekstrim. Memang, setelah melahap setengah langkah iblis pohon leluhur, kekuatan Chaos Divine Wood telah meningkat beberapa kali lipat. Merasakan bahwa kekuatan Chaos Divine Wood telah sepenuhnya melampaui artefak leluhur tingkat rendah, Ye Chen Feng sangat gembira. Dia melambaikan Chaos Divine Wood dan menyerang dengan sekuat tenaga. Terbaik. Di bawah serangan Chaos Elemental Light dari Chaos Divine Wood, sepetak besar ruang hancur. Chaos Elemental Light yang menakutkan menciptakan banyak masalah bagi Tetua Sen Liu. Dia memanggil Gucci Tanah kelas artefak Transcendence in kelas tertinggi di atas kepalanya, tapi itu benar-benar ditekan oleh Chaos Divine Wood. The Chaos Divine Wood memang menakutkan. Setelah mengalami kekuatan Chaos Divine Wood, Penatua Sen Liu tidak lagi menahan diri. Dia dengan cepat melepaskan energi kuat yang tersegel di tubuhnya. Ketika segel itu sepenuhnya dilepaskan dan diintegrasikan ke dalam tubuhnya, dia langsung melampaui rana artefak leluhur setengah langkah dan memiliki kekuatan leluhur surgawi bintang 1. Ini membawa bahaya besar bagi Ye Chen Feng dan Godfintor Dragon. Ledakan. Halbert menebas dan serangan mengerikan mendarat di Life and the Athlete yang memutar ruang. Dalam sekejap, Life and the Athlete dikirim terbang dan Godfintor Dragon berada di bawah tekanan besar. Kemudian, Penatua Sen Liu terus menyerang dengan tombaknya. Sinar cahaya yang mengandung leluhur mungkin turun dari langit dan menyerang Ye Chen Feng dan Godfintor Dragon seperti gelombang pasang, menekan serangan Life and the Athlete dan Chaos Divine Wood. Puff Puff. Menahan Rechoil yang kuat, Ye Chen Feng dan Godfintor Dragon sama-sama terluka. Serangan mereka Xia Wendy dan yang lainnya juga berada dalam situasi berbahaya. Mereka dikelilingi oleh para ahli yang kuat dari Divine Sky Rache dan dikelilingi oleh bahaya. Semuanya, kembali. Dalam situasi berbahaya ini, Ye Chen Feng dengan tegas mengirim semua orang ke alam semesta. Dia dengan cepat mengepakkan sayap abadi dan terbang keluar dari tanah leluhur Kiong. Dia ingin mengulur waktu dan menunggu segel di tubuh Penatua Sen Liu menghilang sebelum mengumpulkan kekuatan semua orang untuk membunuhnya. Siapkan jaring yang tak terhindarkan, tutup ruangnya. Kecepatan Ye Chen Feng sangat cepat dengan Undying Wings. Kekuatan alam leluhur Penatua Sen Liu tidak dapat menyerangnya. Dia tidak punya pilihan selain memerintahkan para ahli ras langit ilahi untuk memasang jaring yang tak terhindarkan di langit di atas tanah leluhur Kiong, menyegel seluruh ruang dan membatasi kecepatan dan ruang terbang Ye Chen Feng. Menyegelku, kamu terlalu naif. Melihat bahwa ruang telah disegel oleh yang maha kuasa dari ras sentian, Ye Chen Feng menuangkan semua kekuatannya ke dalam sayap abadi, mengaktifkan serangan terkuatnya. Sejumlah besar cahaya bulu terjalin, langsung melewati jaring yang tak terhindarkan dan muncul di luar. Berengsek. Setelah gagal menyegel ruang, Penatua Sen Liu menggertakkan giginya dengan marah. Namun, kecepatan Undying Wings terlalu mengejutkan. Selain itu, itu adalah perangkat leluhur. Terlalu sulit untuk membatasi kecepatan terbangnya. Jika dia tidak bisa membatasi sayap abadi, membunuh Ye Chen Feng akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Saat Tetua Sen Liu hendak menggunakan kartu truf terakhirnya, vena leluhur Kiong yang hancur tiba-tiba runtuh. Setelah melahap vena leluhur Kiong, Embryo Dao Primitif yang telah mencapai alam setengah leluhur terbang keluar dari tanah leluhur dan menyerang Tetua Sen Liu dengan aura yang tak terkalahkan. Ledakan. Pinju tak terkalahkan Embryo Dao Primitif bertabrakan dengan telapak tangan Tetua Sen Liu. Lingkaran energi oval terbentuk di kehampaan, menghancurkan segalanya dan menyebabkan seluruh ruang bergetar hebat. Embryo Dao Primitif dikirim terbang beberapa ratus meter jauhnya, hampir menabrak tanah. 1748 Janin Dao Primitif Piring Hidup dan Mati Janin Dao Primitif mengandalkan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk melawan Penatua Sen Liu. Ye Chen Feng membuang Life and Day at Late. Kekuatan Lempeng Kehidupan dan Kematian terlalu menakutkan. Melihat Lempeng Kehidupan dan Kematian Beterbangan, Penatua Sen Qi dan yang lainnya tidak berani menghentikannya. Mereka hanya bisa membiarkannya mengenai Penatua Sen Liu. Gemuruh. Penatua Sen Liu melambaikan kapak belatinya dan menebas Lempeng Kehidupan dan Kematian. Seketika, ledakan yang menghancurkan bumi memaksa Lempeng Kehidupan dan Kematian kembali. Menangkap Lempeng Kehidupan dan Kematian, kekuatan setengah leluhur primitif Dao Vetus meletus dari tubuhnya dan menyatu ke dalam Lempeng Kehidupan dan Kematian. Itu mengaktifkan kekuatan Piring Hidup dan Mati dan menyerang Penatua Sen Liu. Setelah menyatu dengan kekuatan setengah leluhur yang dilepaskan oleh Janin Dao Primitif, kekuatan Lempeng Kehidupan dan Kematian terus meningkat. Membunuh. Mata Primitif Dao Vetus menembakkan niat membunuh tanpa akhir. Itu mengendalikan Piring Hidup dan Mati dan menyerang Penatua Sen Liu tanpa rasa takut, bertarung sengit di udara. Artefak leluhur sangat langka di dunia Void God. Bahkan dengan kekuatan dan status Penatua Sen Liu, dia tidak memilikinya. Selain itu, Janin Dao Primitif tidak bisa dihancurkan. Penatua Sen Liu, yang telah melangkah ke alam leluhur, tidak dapat menahan serangan Primitif Dao Vetus. Sementara Janin Dao Primitif dan Penatua Sen Liu bertarung dengan sengit, Ye Chen Feng mengaktifkan 800 rune leluhur pedang penyegel iblis dan menyapu badai, menyerang pusat kekuatan sentian. Meskipun tidak ada kekurangan ahli tingkat ilahi di antara Maha Kuasa Klan Langit Ilahi yang datang kali ini, kekuatan serangan Ye Chen Feng saat ini terlalu menakutkan. Ditambah dengan kecepatannya yang mencengangkan, pedang penyegel iblis di tangan Ye Chen Feng terus-menerus membelah tubuh Maha Kuasa Klan Langit Ilahi. Bajingan kecil, aku bersumpah aku bukan manusia jika aku tidak membunuhmu. Melihat sukunya dibunuh oleh Ye Chen Feng, Penatua Sen Qi, yang telah menerobos ke alam Dewa Lima Elemen, sangat marah dan meraung ke langit. Namun, metode dan landasannya jauh lebih rendah daripada Tetua Sen Liu. Serangan terus-menerusnya tidak bisa mengenai Ye Chen Feng sama sekali. Ini membuatnya semakin frustrasi. Naga Obor Senior, Raja Merak, cepat keluar. Saat Penatua Sen Qi meraung, Ye Chen Feng memanggil Naga Obor dan Raja Merak dan memerintahkan mereka untuk menyerang pusat kekuatan sentian dengan seluruh kekuatan mereka. Mundur, cepat mundur ke kapal perang. Naga Obor Vingot dan Raja Merak sangat menakutkan. Penampilan mereka menyerbuah situasi bagi Penatua Sen Qi dan yang lainnya. Ditambah dengan Ye Chen Feng, yang tidak dapat diprediksi dan memiliki serangan yang mencengangkan, tingkat kematian para ahli Klan Langit Ilahi meningkat. Tidak punya pilihan, Penatua Sen Qi, yang penuh dengan luka, tidak punya pilihan kapal perang. Huff, pembatasan belaka ingin menghentikanku. Ye Chen Feng mendengus. Dia mengendalikan jiwa Pedang Kelas Sen untuk menyatu dengan Pedang Penyegel Iblis saat dia menyerang batasan kapal perang dengan sekuat tenaga. Sementara Ye Chen Feng menyerang dengan sekuat tenaga, Naga Obor dan Raja Merak juga menyerang dengan sekuat tenaga. Setelah dibombardir oleh Ye Chen Feng dan dua lainnya, keretakan segera muncul di penghalang yang tidak dapat ditembus di sekitar kapal perang. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan seluruh kapal perang bergetar hebat. Melihat bahwa Tetua Seng Ki dan yang lainnya dalam bahaya, Tetua Seng Liu dengan tegas menyerah pada embryo dao primitif yang tidak dapat terluka parah dan pergi keluar untuk menyelamatkan mereka. Namun, dengan primitif dao embryo mengganggunya, mobilitas penatua Seng Liu sangat terpengaruh. Dia hanya bisa menyaksikan Ye Chen Feng dan dua lainnya bekerja sama untuk menghancurkan batasan kapal perang dan membunuh jalan mereka ke kapal perang. Ah! Setelah itu, jeritan menyakitkan terdengar satu demi satu. Ye Chen Feng dan dua lainnya seperti Dewa Kematian dengan gila-gilaan membantai para ahli Ras Seng Tian. Sejumlah besar darah dan anggota tubuh yang terputus tersebar di seluruh tanah. Seluruh kapal perang Ras Seng Tian menjadi neraka yang hidup. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa Langit awalnya berpikir bahwa Ye Chen Feng pasti akan mati dengan kedatangan yang maha kuasa dari klan Langit Ilahi. Namun, kenyataannya jauh dari apa yang dia bayangkan. Saat dia mendengarkan jeritan yang bergema di telinganya, butir-butir keringat muncul di dahi Tuhan Langit. Dia mulai panik. Sekarang di menpohon leluhur semu telah mati, jika para ahli Ras Seng Tian bukan tandingannya, Ras Langitnya hanya akan memiliki satu nasib kehancuran. Saat Dewa Langit semakin panik dan bingung harus berbuat apa, Penatua Seng Liu yang marah menggunakan kartu truf terakhirnya. Proyeksi Leluhur Surgawi Penatua Seng Liu mengeluarkan kristal yang disegel dengan lapisan pembatas. Ketika dia menghancurkan kristal itu, aura leluhur yang kuat menyebar dari kristal, langsung berubah menjadi seorang pria setinggi 10 meter. Dia mengenakan baju besi, rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin, dan matanya yang dalam sepertinya mampu menembus 9 langit dan 10 negeri. Leluhur Surgawi, bantu aku menghancurkan embryo dao primitif ini. Setelah menggunakan kartu truf terakhirnya, Penatua Seng Liu berteriak pada proyeksi Leluhur Surgawi. Gemuruh. Mendengar teriakan Penatua Seng Liu, proyeksi Leluhur Surgawi dengan cepat menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan yang menakutkan itu sepertinya berisi langit dan bumi saat menabrak embryo dao primitif. Menghadapi serangan proyeksi Leluhur Surgawi, embryo dao primitif segera mengendalikan piring hidup dan mati untuk bertahan. Namun, proyeksi Leluhur Surgawi yang dipanggil oleh Penatua Seng Liu terlalu kuat, dan embryo dao primitif tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari piring hidup dan mati. Saat telapak tangan mendarat, kekuatan hidup dan mati yang dilepaskan oleh Life and Death Plate hancur. Kekuatan mengerikan melewati lempeng hidup dan mati dan menghantam embryo primitif dao, menyebabkannya jatuh ke tanah. Proyeksi Leluhur Aku tahu Ras Seng Tian pasti akan membawa metode untuk membalikkan keadaan. Melihat kekuatan telapak proyeksi Leluhur Surgawi, Dewa Langit dan yang lainnya merasa lega. Dengan proyeksi Leluhur Surgawi yang mengendalikan situasi, dia merasa bahwa Ye Chen Feng tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Leluhur Surgawi, aku akan menyerahkan embryo primitif dao kepadamu. Berinstruksikan saat dia terbang menuju kapal perang yang bergetar untuk membantu Penatua Sengki dan yang lainnya menangani Ye Chen Feng dan yang lainnya. Kembali. Dengan kartu truf Penatua Seng Liu, Ye Chen Feng tidak berani ceroboh. Ketika Penatua Seng Liu menyerangnya, dia segera memindahkan Naga Obor dan Raja Merak ke alam Kiankun. Mengepakan sayap abadi, mereka meneroboh segel yang rusak dan menghindari serangan Penatua Seng Liu. Serang dengan sekuat tenaga, lukai dia dengan segala cara. Serangan Penatua Seng Liu dengan tombaknya sekali lagi dilakan oleh Penatua Sengki dan yang lainnya untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Di bawah serangan Penatua Seng Liu dan yang lainnya, kehampaan yang kacau terus pecah, membentuk gelombang kejut yang mengerikan yang terus-menerus merusak tubuh Ye Chen Feng. Meskipun pertahanan Ye Chen Feng cukup kuat, tubuhnya masih tidak mampu menahan serangan terus-menerus dari gempa susulan yang mengerikan. Saat lukanya semakin parah, kecepatan terbangnya juga sangat terpengaruh. Di bawah serangan proyeksi leluhur surgawi, embryo dao primitif tidak dapat membalas. Itu benar-benar dihancurkan dan retakan muncul di tubuhnya yang keras. Embryo dao primitif, kembalilah. Dengan situasi yang benar-benar di luar kendali, Ye Chen Feng ingin mundur. Dia menteleportasi primitif dao embryo dan life and death late ke alam Qiangkun dan dengan cepat mengepakkan sayap abadi untuk terbang keluar dari tanah leluhur Qiangkun. 1749. Green Sky City adalah kota utama yang dikendalikan oleh Green Sky Rache. Itu terletak di wilayah inti domain surga dan menempati ruang puluhan ribu mil. Setelah mengetahui bahwa perlombaan langit telah dikepung oleh kelompok Ye Chen Feng dan menghilang dengan kerugian besar, perlombaan langit hijau merasakan bahaya dan segera mengaktifkan segel yang kuat. Itu menyelimuti seluruh perlombaan langit hijau dan menutup seluruh perlombaan langit hijau. Kemudian, Tian Zidao mengirim permintaan bantuan ke Imperial Sky Rache, meminta mereka untuk mengirim ahli tingkat leluhur untuk menjaga dari kelompok Ye Chen Feng. Dalam sekejap, suasana di Green Sky City menjadi tegang dan menindas. Penghancuran tanah leluhur perlombaan langit dan hilangnya dewa iblis tingkat setengah leluhur mengejutkan seluruh domain surga. Nama Ye Chen Feng muncul lagi dan bergema di seluruh domain surga. Apakah ada gunanya mengaktifkan segel? Tian Zidao, kamu menipu dirimu sendiri. Mengandalkan kecepatan undying wings, Ye Chen Feng keluar dari pengepungan Sky Dong Rache dan tiba di luar Azure Sky City. Ketika dia melihat batasan berat yang menutupi Azure Sky City, dia mengungkapkan senyuman dingin. Ketika langit menjadi gelap, dia menyegel sebuah ruang dan memanggil bak penelan ruang yang telah berevolusi menjadi binatang leluhur tingkat unggul. Bak penelan ruang, telan lubang cacing luar angkasa. Ya Tuan. Space swallowing bak sepanjang setengah meter itu menganggup dan membuka mulutnya penuh taring. Itu dengan cepat menelan dinding luar angkasa dan menembus lapisan segel yang menyelimuti kota langit hijau. Itu membuka lubang cacing yang mengarah ke bagian dalam Green Sky City. Setelah dengan lancar memasuki kota langit hijau, Ye Chen Feng tidak segera menyerang perlombaan langit hijau dan membiarkan janin primitif dao menelan tanah leluhur perlombaan langit hijau. Sebaliknya, dia berkeliaran di sekitar Green Sky City untuk mengumpulkan informasi. Dia takut Tian Zidao akan merasakan bahaya dan meminta perlombaan langit ke Kaisaran untuk mengirim ahli tingkat leluhur untuk menjaga tempat itu. Jika dia menyerang perlombaan langit hijau secara membabi buta, itu tidak akan berbeda dengan masuk ke dalam jebakan. Meskipun kota langit hijau diselimuti kabut besar karena segel itu, kota itu teratur. Ye Chen Feng mengubah penampilannya dan berjalan di sekitar jalan kuno Green Sky City, mendengarkan percakapan orang yang lewat. Sepanjang jalan, yang paling dia dengar adalah diskusi tentang dia. Bahkan ada orang yang menyombongkan dirinya seolah-olah dia adalah dewa. Mereka mengatakan bahwa dia adalah orang suci dari Ascension Palace dan telah memperoleh banyak warisan dari umat manusia. Segera, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Saat Ye Chen Feng hendak mencari tempat untuk beristirahat, dia tiba-tiba merasakan suara kutukan melalui kekuatan jiwanya. Sialan, untuk bocah manusia, mereka benar-benar menyebabkan kepanikan dan menutup seluruh Azure Sky City. Aku tidak percaya bahwa Ye Chen Feng memiliki tiga kepala dan enam tangan dan berani datang ke sini sendirian. Seorang pria muda mengenakan jubah cantik dan memegang kipas lipat berjalan menuju penginapan seratus bunga di bagian barat kota ditemani oleh dua petugas. Tuan muda, Anda tidak boleh bermain terlalu larut di bukit seratus bunga, dan Anda tidak boleh bermalam di sana. Jika tidak, jika kepala keluarga menyalahkan kami, kami tidak akan dapat menanggung akibatnya. Kedua pengikut yang mengikuti di belakang pria berjubah mewah itu berkata dengan canggung. Kekhawatiran ayahku tidak perlu. Aku tidak percaya Ye Chen Feng bisa menyelinap ke Green Sky City tanpa ada yang menyadarinya. Pria berjubah mewah berkata dengan acuh tak acuh, saya telah terkurung di rumah selama beberapa hari. Hari ini, saya secara khusus memundang saudara Tian Ren untuk bermain di Hundred Flowers Inn. Jika Anda berani merusak kesenangan saya, saya tidak akan memaafkan Anda. Kakak Tian Ren, Ye Chen Feng tahu bahwa hanya murid langsung dari Azure Sky Clan yang memiliki nama keluarga Tian. Dia memunci targetnya dan diam-diam mengikuti pria berjubah mewah ke Hundred Flowers Inn, yang terang-benderang dan ramai. Dia berencana untuk menangkap Tian Ren dan mencari jiwanya untuk mendapatkan informasi penting tentang Azure Sky Clan. Hei, Tuan Muda, kamu tidak terlihat asing. Apakah ini pertama kalinya kamu di Hundred Flowers Inn? Ye Chen Feng, yang telah mengubah penampilannya, baru saja memasuki Hundred Flowers Inn ketika seorang wanita cantik mengenakan pakaian terbuka dan riasan tebal berjalan mendekat dengan aroma yang kuat. Kemudian, dia berkata dengan hangat, apa yang kamu tunggu? Iya. Ye Chen Feng melirik pria berjubah mewah yang dikelilingi oleh tiga wanita cantik dan berkata dengan nada kaya, atur kamar mewah untukku. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mengeluarkan lima kristal langit berkualitas tinggi dan meletakkannya di tangan wanita muda yang cantik itu. Kristal langit kualitas terbaik adalah mata uang teratas di alam King Yun. Sangat sedikit orang yang akan membawanya keluar untuk berdagang. Melihat Ye Chen Feng mengeluarkan lima kristal langit berkualitas tinggi, wanita muda cantik itu tersenyum dan mengambil inisiatif untuk memeluk lengan Ye Chen Feng, Tuan muda, tolong ikuti saya. Saya akan mengatur kamar untuk Anda. Saat dia mengikuti wanita muda cantik itu ke kamar di lantai tiga, Ye Chen Feng benar-benar melepaskan kekuatan jiwanya. Dia dengan mudah menembus batasan ruangan dan merasakan banyak adegan erotis. Namun, saat kekuatannya meningkat, hati seni bela diri Ye Chen Feng menjadi semakin kokoh. Adegan erotis di ruangan itu tidak bisa menimbulkan riak di hatinya. Segera, di bawah bimbingan wanita muda yang cantik itu, dia tiba di sebuah kamar yang didekorasi dengan mewah. Tuan muda, tolong tunggu sebentar. Saya akan mengatur seorang wanita untuk Anda minum. Wanita muda yang cantik itu secara pribadi menuangkan secangkir teh roh harum untuk Ye Chen Feng dan bertanya dengan suara menawan, wanita seperti apa yang disukai Tuan muda? Tinggi atau montok? Aku pikir kamu tidak buruk. Tetap dan minumlah bersamaku. Ye Chen Feng dengan samar berkata saat dia mengeluarkan liontin batu biok yang berkualitas sangat baik dan mengandung kekuatan pertahanan yang kuat dari cincin alam semesta miliknya. Dia meletakkannya di atas meja bundar yang terbuat dari kayu cendana kuno dan berkata dengan acuh-ta'acuh. He he, kalau begitu aku akan pergi dan mengaturnya. Aku akan menemani Tuan muda minum. Melihat liontin batu biok yang diletakkan Ye Chen Feng di atas meja, mata wanita muda yang cantik itu berbinar. Dia segera menyingkirkan liontin biok itu dan mundur. Dia menyingkirkan semua pengaturan dan meminta beberapa kendi anggur berkualitas dan membawanya ke kamar. Sama seperti wanita muda cantik itu menuangkan anggur berkualitas dan bersarang di pelukan Ye Chen Feng, ingin merayu Ye Chen Feng dan bersujud di bawah rok delima, kekuatan ilusi yang kuat menerobos lautan jiwanya. Dalam sekejap, ilusi yang kuat muncul di benaknya. Matanya menjadi hitam dan dia pingsan. Setelah wanita muda cantik itu pingsan, Ye Chen Feng menutup matanya dan melepaskan kekuatan jiwa yang kuat untuk menembus keluar ruangan. Dia mengunci pria berjubah mewah yang menjelajahi tubuh lembut dua wanita muda yang cantik. Tentang nilai waktu dupa, Kaisar Langit Enam Bintang yang tinggi dan lurus mengenakan jubah mewah berjalan ke ruangan dengan dua wanita muda yang cantik di pelukannya. Segera, seluruh ruangan dipenuhi dengan tawa dan terengah-engah. Suasana lembut terus-menerus menyelimuti udara. Dengan munculnya karakter utama, Ye Chen Feng tidak membuang waktu. Dia mengendalikan niat dao ilusi untuk mengubah penampilannya dan perlahan berjalan menuju ruangan tempat pria berjubah mewah itu berada. Ketika dia mendobrak batasan di pintu masuk ruangan dan mendorong pintu untuk masuk, dia menemukan bahwa pakaian pada empat wanita muda yang cantik telah dilepas. Pria berjubah mewah dan Tian Ren seperti babi yang melengkung secara acak di atas tubuh mulus ke empat wanita muda itu. Mother of Asteriskar, siapa kamu? Siapa yang bertanya? Melihat Ye Chen Feng yang tiba-tiba menerobos masuk, pria berjubah mewah dan Tian Ren terkejut. Segera setelah itu, pria berjubah mewah itu mengungkapkan kemarahan yang pekat di wajahnya saat dia menjadi marah. Tetapi sebelum pria berjubah mewah selesai berbicara, dia menemukan bahwa seluruh ruangan dibatasi oleh Ye Chen Feng. Segera setelah itu, dia dan Tian Ren merasakan ledakan pusing yang kuat ke lautan jiwa mereka. Mata mereka menjadi hitam, dan bersama dengan empat wanita muda yang cantik, mereka mengalami koma yang dalam. Pencarian Jiwa Ye Chen Feng datang ke sisi Tian Ren dan meminjam otak pemakan dewa untuk melakukan pencarian jiwa padanya. Segera, dia mendapatkan semua ingatan jiwa di benak Tian Ren dan melakukan pencarian jiwa pada pria berjubah mewah. Skum, pecundang sepertimu yang hanya tahu cara mempermainkan wanita tidak pantas hidup di dunia ini. Ye Chen Feng sedikit mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya dan menghancurkan kepala kedua orang itu, menghancurkan jiwa mereka dan membunuh mereka. 1750 Tanpa dukungan dari suku kerajaan surgawi, kamu tidak perlu ada. Ye Chen Feng, yang bersembunyi dalam kegelapan seperti hantu, memandang suku azureski yang sunyi yang diselimuti oleh formasi pembatasan yang kuat. Dia memanggil space swallowing bug dan menghancurkan formasi pembatasan dengan mudah, menyelinap ke suku azureski. Sebentar lagi, tempat ini akan menjadi neraka. Ye Chen Feng menyembunyikan auranya dan menyelinap ke suku azureski. Dia menggunakan keterampilan membunuh misteriusnya untuk membunuh sosok kuat dari suku azureski. Desir. Ada sedikit suara sesuatu yang menembus udara. Sosok kekar yang kuat dari suku azureski, yang tubuhnya penuh dengan otot eksplosif dan lengannya yang tebal bertato dengan totem, baru saja membuka pintu ketika kilatan cahaya pedang menembus kepalanya dan menghancurkan jiwanya. Seluruh tubuhnya didukung oleh kekuatan lembut dan jatuh ke genangan darah, sekarat. Yang kedelapan. Melirik pria di genangan darah, tubuh Ye Chen Feng sedikit berkedip dan bersembunyi di kegelapan, terus membunuh sosok kuat dari suku azureski. Saat malam semakin gelap, semakin banyak tokoh kuat dari suku azureski yang mati. Bau darah yang kuat melayang di suku azureski, mengkhawatirkan Tian Xi Dao dan yang lainnya. Pada saat ini, Ye Chen Feng telah bersembunyi di tanah leluhur langit hijau, bersiap untuk membiarkan embryo primitif Tau melahap tanah leluhur langit hijau untuk lebih meningkatkan kekuatannya dan berusaha menerobos ke alam leluhur. Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan di tanah leluhur langit hijau? Begitu Ye Chen Feng melangkah ke tanah leluhur langit hijau, sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar dan masuk ke telinganya. Mengikuti sumber suara, Ye Chen Feng melihat seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Kulitnya keriput, dan tidak ada fluktuasi aura yang keluar darinya, terlihat seperti pohon yang layu. Pria tua ini duduk di atas batu besar dan memperhatikan Ye Chen Feng. Membunuh Meskipun tidak ada fluktuasi aura pada lelaki tua itu, Ye Chen Feng dapat dengan jelas merasakan kekuatannya melalui otak pemakan dewa. Dia berada di puncak alam surgawi bintang 1. Ye Chen Feng memiliki banyak cara untuk membunuh sosok yang begitu kuat dalam sekejap. Berat, kamu benar-benar berani. Beraninya kamu menjadi begitu sombong di tanah leluhur langit hijau. Cahaya di mata sesepuh berjubah abu-abu menjadi lebih kuat. Tidak peduli siapa kamu, kamu akan mati hari ini. Saat dia mengatakan itu, kehadiran lelaki tua itu mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Dia memobilisasi kekuatan tanah leluhur dan membentuk tangan besar yang menutupi langit. Itu jatuh dalam kegelapan dan memutar ruang di sana. Dia ingin melukai dan menangkap Ye Chen Feng. Ye Chen Feng tidak menghindari serangan tangan raksasa yang berisi aura leluhur. Dengan pikiran, roh pedang tingkat Sein terbang keluar dari lautan jiwa dan berubah menjadi lampu merah di kehampaan. Itu menghancurkan tangan raksasa itu dan menghancurkan kekuatan aura leluhur yang kuat. Jiwa pedang tingkat suci. Penatua berjubah abu-abu terkejut bahwa Ye Chen Feng telah memadatkan jiwa pedang tingkat suci. Selain itu, dia merasa bahwa kekuatan jiwa pedang tingkat suci Ye Chen Feng telah mencapai tingkat senjata suci transcendent tertinggi, yang merupakan ancaman besar baginya. Desir. Sementara tetua berjubah abu-abu masih sok, Ye Chen Feng bergerak dan muncul di depannya seperti hantu. Dia meninju dada orang tua itu. Dengan pukulan, pancaran tinju yang tak tertandingi ditembakkan. Lapisan udara meledak dan aliran udara melonjak. Kekuatan kepalan tangan yang berisi kekuatan 10 miliar pon dikompresi hingga ekstrim. Tetua berjubah abu-abu merasakan bahaya yang dalam dan harus menghindar dengan sekuat tenaga. Kecepatan reaksi tetua berjubah abu-abu sangat cepat, tetapi kecepatan gerakan Ye Chen Feng bahkan lebih cepat. Dalam sekejap mata, Ye Chen Feng telah mendekati tetua berjubah abu-abu itu dan meninjunya dua kali. Penatua berjubah abu-abu tidak bisa menghindari pancaran tinju yang menakutkan dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Off. Off. Mengambil pancaran tinju Ye Chen Feng secara langsung, tubuh sesepu berjubah abu-abu itu terus gemetar. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Tubuhnya jatuh dari langit seperti layang-layang yang putus talinya. Kekuatan aura leluhur, bunuh musuh. Kekuatan Ye Chen Feng berada di luar imajinasi. Tetua berjubah abu-abu segera menggunakan teknik rahasia dan mengerahkan kekuatan aura leluhur yang kuat untuk menyerang dan membunuh Ye Chen Feng. Piring hidup dan mati, putuskan hidup dan mati. Ketika kekuatan aura leluhur yang tak terbatas bangkit dari tanah leluhur, Ye Chen Feng memanggil Life and the Athlete. Dia mengendalikan piring untuk menjadi lebih besar dan lebih besar, melepaskan kekuatan hidup dan mati yang kuat yang menghancurkan aura leluhur langit azure dan meledak ke tubuh tetua berjubah abu-abu. Bersamaan dengan teriakan yang menyakitkan, seluruh tubuhnya dihancurkan oleh Life and the Athlete. Dia berubah menjadi awan kabut darah dan mati. Primal Chaos Divine Wood, segel tanah leluhur langit azure, embryo primitive dao, makanlah dengan seluruh kekuatanmu. Setelah membunuh sesepu berjubah abu-abu, Ye Chen Feng segera memanggil kayu dewa primitive chaos dan embryo primitive dao, yang berakar di tanah leluhur. Sementara tanah leluhur azure sky disegel oleh primal chaos divine wood dan aura leluhur dimakan oleh primitive dao embryo, seluruh ras azure sky berada dalam kekacauan. Ye Chen Feng mengaktifkan doppelganger gambar cerminnya. Tiga gambar cermin yang dia tinggalkan di ras langit biru mulai menghancurkan bangunan terkenal di ras langit biru dan membunuh sosok kuat ras langit biru. Roda langit biru, hancurkan. Tian Zidao, pemimpin lama ras langit azure, dan Tian Ji, yang jarang muncul, semuanya muncul. Mereka mengendalikan azure sky wheel dan azure sky sword untuk menyerang tiga bayangan cermin Ye Chen Feng. Mereka ingin membunuh mereka secara instan. Meskipun tiga gambar cermin tidak memiliki harta, mereka memiliki kekuatan penuh Ye Chen Feng. Menahan serangan ganas dari azure sky wheel dan azure sky sword, mereka memulai pembantaian di azure sky race. Tokoh-tokoh kuat dari ras azure sky terus-menerus dibunuh oleh mereka. Ye Chen Feng, bagaimana kamu bisa masuk? Melihat penampakan ketiga gambar cermin tersebut, Tian Zidao langsung mengenali bahwa mereka adalah Ye Chen Feng, yang dia jaga siang dan malam. Menghadapi pertanyaan Tian Zidao, ketiga gambar cermin itu tidak peduli sama sekali. Mereka terus menyerang sosok kuat dari ras langit azure, memanen hidup mereka. Kamu Chen Feng, jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku bukan laki-laki. Melihat sosok maha kuasa dari klan langit hijau yang terbaring dalam genangan darah dan sekarat, Tian Zidao dan Tian Ji sangat patah hati. Mereka mengendalikan dua artefak Transcendence untuk menyerang dengan sekuat tenaga, menghancurkan tiga gambar cermin sedikit demi sedikit. Sekitar 30 menit kemudian, bayangan cermin tidak tahan terhadap serangan dari dua senjata suci surgawi dan pecah berkeping-keping. Segera, dua gambar cermin yang tersisa juga pecah berkeping-keping. Tak satu pun dari mereka adalah tubuh nyata. Melihat tiga bayangan cermin yang pecah berkeping-keping seperti pecahan kaca, Tian Zidao dan Tian Ji memiliki jejak kegelisahan di hati mereka. Pada saat ini, mereka merasakan perubahan di tanah leluhur ras langit azure. Ekspresi mereka sangat berubah. Mereka segera bergegas dan melihat Ye Chen Feng mengambang di void, diselimuti ke gelapan malam. Ketika mereka hendak melangkah ke tanah leluhur, tiba-tiba mereka merasakan tanah di bawah kaki mereka bergetar. Akar lima warna yang sangat tajam menembus tanah yang keras dan menyerang mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Mendesis. Di bawah serangan akar lima warna dari Chaos Divine Wood, roda langit azure dan pedang langit azure, dua senjata suci surgawi yang dikendalikan oleh Tian Zidao dan Tian Ji, keduanya hancur berkeping-keping. Tian Zidao, kita bertemu lagi. Melihat Tian Zidao dan Tian Ji, yang dipaksa keluar dari tanah leluhur oleh Chaos Divine Wood, Ye Chen Feng, yang melayang di udara, membuka matanya yang dalam dan berkata dengan dingin. Kamu Chen Feng, azure sky rache tidak berniat menjadi musuh bersamamu. Selama kamu pergi, aku bersedia memberimu harta yang kaya. Merasakan kekuatan tanah leluhur dari ras langit azure menurun dengan cepat, Tian Zidao cemas dan harus menyerah. Baiklah, jika kamu bersedia memberiku tiga artefak leluhur yang hebat, aku bisa membiarkan kalian semua hidup. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan berkata main-main. Kamu Chen Feng, jangan pergi terlalu jauh. Perlombaan surgawi adalah penguasa alam semesta ini. Jika kamu adalah musuh kami, kamu pasti akan mati. Tian Ji berkata dengan marah.